assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Deddy disini tetap di channel Putra Bungsu pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial kembali tentang Google Classroom ya Nah jadi di video saya sebelumnya ringan juga sudah saya sertakan di bawah video ini ya itu mulai dari nol cara membuat kelas di menggunakan Google Classroom nah kali ini bagaimana cara pembarian tugas atau materi menggunakan kelas di Google Classroom nah sebelum kita lanjutkan atau sebelum kita mulai jangan lupa bagi teman-teman ya yang baru mampir di channel Putra Bungsu untuk dukungannya tekan tombol subscribe di bawah video ini ya jika tombol subscribe-nya masih merah dan yang sudah menekan tombol subscribe-nya terima kasih yuk langsung saja kita mulai buat teman-teman ya yang sudah mempunyai kelas menggunakan Google Classroom nah jadi caranya adalah kita masuk dulu ke kelasnya ya saya contohkan ada di sini ya di kelas online nah saya disini menggunakan handphone dan ini eh tampilan yang pertama ini adalah tampilan tampilan kita sebagai guru ya Nah jadi untuk tampilan nanti di siswanya atau di peserta didiknya seperti apa Nah itu nanti kita setelah upload kita coba lihat ya Nah di sini adalah tampilan kita sebagai guru dulu ya Nah jadi ini saya masuk dulu ke kelas onlinenya di sini siswanya ada satu ya ada satu siswa sebagai contohnya saya masuk dulu ke kelasnya Nah di sini Hai Nah di sini eh masih kosong belum ada percakapan belum ada materinya jadi saya akan di sini saya akan mencontohkan bagaimana sih cara kita untuk memasukkan materi di classroom ya Nah jadi caranya yang pertama di sini ada forum ada tugas kelas ada anggota ya kalau anggota itu berarti ya daftar siswanya nanti yang sudah bergabung di kelas kita kemudian tugasnya untuk memberi penugasannya kemudian materinya ya kemudian forum ini sama dengan kita ya berdiskusi lah ya di sini ya Nah misalnya sebelum kita masuk ke materinya misalnya menanyakan eh kabar dulu kepada peserta didiknya ya caranya adalah berarti di forum ini forum ini kemudian bagikan dengan kelas ditekan saja di sini bagikan dengan kelas ketik seperti biasa aja saya ucapkan dulu salam dulu ya salamualaikum ini sebagai contoh ya ya teman-teman ya apa kabar Hai saya contohkan dulu ya jadi teman-teman disesuaikan saja untuk menyapa peserta didiknya ya Nah contohnya yang saya contohkan adalah seperti ini Assalamualaikum apa kabar peserta didik Bapak hari ini misalnya ya berarti langsung dikirim nah kirimnya adalah yang yang ini ya Nah ini yang atas ini nah detekan saja kirim nah ini ya di nanti ditampilan aplikasi di peserta didik itu akan kelihatan ya Nah nanti akan saya coba akan saya coba lihatkan nanti ya tampilan di peserta didiknya nah kemudian mengenai materi tadi ya mengenai materi tadi itu di disini ya tugas kelas ya tugas kelas dipilih nah kemudian di sini ada tanda tambah ya warna biru ini ya tanda tanda plusnya warna putih lingkaran warna biru ini ditekan saja Nah di sini ada buah tugas pertanyaan materi ya kemudian ada topik juga Nah sekarang kita ke materi dulu ya Nah diberarti ditekan di sini materi nah judul materinya apa nah materinya yang saya contohkan di sini sudah saya siapkan ya materinya saya berupa foto ya jadi bagi teman-teman ya misalnya materinya ada di buku ya kemudian tidak sempat mengetik ulang atau harus berupa gambar materinya berarti tinggal di foto saja buku di yang materi yang ada ada di buku itu ya Nah yang saya contohkan adalah judulnya mengenal Hai menu Hai di aplikasi Photoshop Hai nah ini dia nih ya judul dari materi yang akan sampaikan ke peserta ke peserta didik kita ya Nah mengenal menu ya bukan menu yang mengenal menu di aplikasi Photoshop kemudian deskripsinya juga nih opsional tuh boleh diisi boleh tidak ya Nah nih saya kosongkan dulu kalau misalnya mau diisi disesuaikan aja deskripsinya sesuai dengan judul Nah kemudian setara judulnya diisi baru kita masukkan materinya ya nah materinya disini nah nih kalau yang sebelahnya tadi kita ngirim berarti yang ini ya tandanya ditekan saja kemudian karena materinya atau fotonya tadi berada masih di handphone saya ya berarti saya upload file yang disini ya upload file nah kemudian gambar ditekan disini gambar nah setelah gambar baru kita cari gambarnya atau fotonya ini dan nih paling atas ya kalau misalnya materinya audio berarti pilih audio kalau video berarti pilih video ya disesuaikan saja dengan materi dari teman-teman yang akan disampaikan ke peserta didiknya nah jadi saya pilih yang ini ya gambar ya setelah pilih kemudian proses lagi berlangsung ditunggu saja sampai selesai nah disini karena membutuhkan koneksi internet ya disesuaikan dengan kecepatan atau kelancaran koneksi internet di handphone teman-teman masing-masing ya jika koneksi internetnya stabil maka proses upload videonya itu cepat ya nah ini sudah selesai ya nah ini berupa lampirannya nah setelah selesai kita kirim langsung seperti ini kita kirim maka ini udah selesai ya mengenal menu di aplikasi Photoshop kemudian kita cek lagi di 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 forumnya nah di forumnya juga akan tampil juga materi yang kita kirimkan melalui tugas kelas nah jadi di forum ini keseluruhan akan tampil di sini ya nah ini udah selesai tugas kita ya ya sebagai guru eh dalam proses pemberian materi di kelas menggunakan Google Classroom nah bagaimana masih tampilan di peserta didiknya ya menggunakan Google Classroom juga nah yang ini dia tampilannya ya jadi ini saya tutup dulu ya adalah tampilan dari peserta didik ya Nah jadi di peserta didik itu otomatis tampil di sini nama kelasnya yaitu yang ini ya kelas online nah kemudian untuk melihat materinya ya ya dibuka saja kelasnya nah jadi materi yang tadi ya yang eh kita sebagai guru mengirimkan materi itu adalah tampilnya seperti ini ya ini adalah tampilan di peserta didik kita ya Nah kemudian eh yang di forum tadi adalah ini dia Ani materinya materi yang pertama kan ini dulu nih eh guru menyapa ya Nah jadi ini ini namanya nanti sesuaikan dengan di email ya ini pun bisa diganti ya di sesuai dengan yang di Gmail ya Nah kalau ini yang saya ini tidak diganti karena ini eh nama channel saya ya Nah Putra Bungsu jadi teman-teman kalau misalnya mau sesuai dengan nama teman-teman berarti untuk pendaftaran gmailnya nanti sebelum membuat kelas di Google Classroom itu namanya harus disesuaikan terlebih dahulu ya Nah ini adalah sebagai contohnya Nah Assalamualaikum apa kabar peserta didik Bapak hari ini Nah jadi peserta didik ini otomatis membaca semua ya berapa jumlah dari peserta didik yang gabung di kelas online ini nah misalnya ini contohnya saya akan menjawab dari pertanyaan gua apa gurunya tadi dan ditambahkan komentar kelas nah saya balas ya Alhamdulillah saya baik Pak atau Alhamdulillah saya sehat nah ini dan ya Alhamdulillah saya sehat ini balasan dari eh kiriman dari guru yang di forum tadi ya kemudian seperti biasa ini dipilih untuk menjawabnya nah ini dan ya Nah kemudian kita kembalikan lagi nah disini komentar kelasnya sudah ada satu yang jadi gurunya juga otomatis nanti sudah bisa melihat komba apa namanya komentar komentar dari peserta didiknya ya kemudian untuk materinya juga disini sudah ada jadi tinggal dilihat saja nah jadi atau ditugasnya ya kelasnya ini juga sama ya Nah ini udah nih ya di forum sama ditugas kelas ini sama tampilannya ya jadi yang ditampilkan ditugas kelas akan tampil juga di forumnya di pesertanya apa di peserta didiknya nah jadi di ketika dibuka seperti ini saya ke menu tugas kelas ya mengenal menu aplikasi Photoshop ketika dibuka nah ini udah nih ya jadi materinya peserta didik siap untuk belajar jadi dibuka saja lampirannya maka akan tampil sesuai dengan kiriman yang dikirimkan yang dikirimkan oleh gurunya Nadine ya materi yang tadi dikirimkan ya Nah jadi eh mengenal menu di Photoshop ini adalah materinya ini berupa materi gambar yang dikirimkan oleh guru ya Nah ada menu tuh ini yang di atas kemudian file browser tuh yang ini kemudian tool box tuh yang ini ya nih jadi peserta didik sudah siap untuk belajar karena materinya sudah dikirim saya kembalikan lagi nah ini dia nih teman-temannya ini saja sebagai contohnya jadi sesuaikan saja dengan materi teman-teman ya Nah ini dia nih Nah jadi ini adalah tampilan di peserta didik Nah jadi kita akan kembali lagi ke tampilan yang di gurunya melihat dari komentar-komentar yang sudah dikirimkan oleh peserta didik ya Oke jadi saya kembalikan lagi tampilan dari Google Classroom guru ya jadi saya buka lagi nah 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 ini dia nih ya komentarnya tadi ada satu ya jadi saya buka untuk melihat komentarnya apa nah ini dah nih ya komentarnya adalah disini ya komentar kelas ya nih namanya dari Deddy Siputrabungsu udah ini juga namanya juga sesuai dengan Gmail yang didaftarkan ketika mendaftar di Google Classroom ya nih jawabannya Alhamdulillah saya sehat Pak Nah jadi seperti itu ya jadi saya kembalikan lagi Hai Nah itulah video dari saya mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat untuk kita semua terima kasih atas suatunya yang telah nonton video ini sampai selesai salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh